Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna Oke, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan Zodiac Scorpio di tahun 2022 ya Dari aspek asmara, karir, keuangan, dan kesehatan Nah, sebelum saya membahas lebih detail Jangan lupa juga untuk subscribe channel Banyak Warna Jadi, kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru Kalian akan langsung mendapatkan notifikasi dari Youtube Oke, ya sudah, yuk kita bahas dulu dari segi asmara ya Zodiac Scorpio Oke, sebentar Scorpio, yang single dulu ya Yang single Yang single disini, wow You deserve love, langsung dong Tapi juga ada deception Heart to heart conversation Oke Jadi, saya lihat Untuk kalian Scorpio yang masih single Bisa dibilang Entah karena trauma atau tidak percaya diri Saya tidak tahu Tapi disini sepertinya kamu akan Panah cinta asmara akan menghampiri diri kamu Entah kamu yang jatuh cinta atau dia yang jatuh cinta Tapi Sepertinya saya merasakan ada perasaan yang Gimana ya? Tidak percaya diri Masa sih Masa sih ini cinta atau dia cinta gue Kayak gitu Jadi kayak mempertanyakan Kira-kira Bener gak nih? Seperti itu Jadi kayak kamu ragu Kayak pengen kabur Beberapa kali Tapi kayak gak bisa Itu yang saya lihat disini Untuk Scorpio ya Kayak Ada aja sih Kayak pertemuan dengan dia Gitu Ada apa Nah Selain itu Disini Sepertinya Kayak Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya Untuk yang single ini Scorpio Jadi kayak ada beberapa hal Kamu sepertinya Akan bertemu dengan beberapa orang Tidak satu atau dua orang Tapi semua orangnya ini memiliki tabiat yang berbeda-beda ya Tidak sama Memang ada yang jujur Dan memang ada yang dia hadir Cuma numpang lewat saja Untuk memberikan pembelajaran Biar kamu tuh belajar Seperti itu Bukan berarti Tuhan tidak sayang Enggak Bukan kayak gitu Tapi masalahnya Biar kamu bisa belajar Dalam artian Cara Membedakan Mana orang yang benar-benar tulus Dan tidak Itu yang saya lihat disini Ya Yang dari Deception Four of Calis Dan Princess of When Selain itu Memang Arahnya adalah Biar kamu juga Belajar Jujur atau enggak Orangnya Selain itu Disini Saya juga Melihat Dalam artian Bisa jadi Orangnya memang ada yang jujur Apa enggak Tapi disini juga bisa jadi Arahnya Yang menipu itu Justru dari pikiran kalian sendiri Karena apa Beberapa Ada yang memang Karena trauma Beberapa Ada yang memang Kurang percaya diri Atau memang Percaya diri Tapi Meragukan Orang tersebut Jadi Berarti kan Kendala itu muncul Karena dari Pikiran kita sendiri Karena ya Wajar sih Kalau kita takut ya Apalagi kalau ada trauma Saya juga Enggak akan Ngejud sekalian ya Tergantung kondisi Problemnya disitu Namun Disini Saya lihat Akhirnya Akan ada momen Dimana Kamu Atau dia Akhirnya Yaudah Daripada terus-terusan Enggak jelas Sebaiknya Kayak Kamu nanti Akan bertemu Dengan dia itu Kayak Udah Yuk Ngomong dari hati ke hati Apakah memang dia Orang yang terbaik Atau enggak Nanti Kelihatan kok Dari Cara Dia Merespon Dan menjawab Itu yang saya lihat disini Apakah dia memang Orang yang Ditakdirkan untuk kita Atau tidak Itu yang saya lihat disini Jadi kamu Kayak ada Momen dimana Beberapa periode Satu dua bulan Tiga bulan Itu kamu kayak Lagi bingung Berikan waktu ruang Akhirnya ada satu momen Setelah Melewati fase tersebut Kayak Oke Gue gak bisa kayak begini terus Akhirnya kamu Ngambil keputusan Untuk Berbicara Itu yang saya lihat disini Itu untuk yang single ya Scorpio Oke Lalu berikutnya Bagi kalian yang Sudah berpasangan Scorpio Bagaimana ya Kondisinya Yang sudah berpasangan Di tahun 2022 Sini juga ada Kode Pendensi Unrequited love Ada apa ini Tadi Di zodiac sebelumnya Yang saya baca Juga muncul ini Tapi juga ada Getting to know Each other Hmm Agak cukup menarik Si ini Ya Eh Langsung keluar Sendiri Hmm Oke Sepertinya Saya mulai paham Si Ini maksudnya Apa Apalagi ada Four of Cups Sama Emperor Oke Ini agak Berbeda sendiri Kalau yang ini Berarti ada beberapa pesan nih Untuk Scorpio Yang sudah berpasangan Yang pertama Yang saya ingin sampaikan Yang di grup ini Jadi Kalau saya lihat Ada beberapa kebiasaan Buruk Yang mungkin Entah yang kamu miliki Atau pasangan kamu miliki Sehingga Kamu sama pasangan Seperti kayak Bentrok Entah dari Cara ngomong Pikiran Kayak Kamu tuh gemes Sama dia Kayak Aduh Aku tuh udah ngomong Berkaya kali Tapi kok kamu gak paham Kesel gitu Ya kan Jadi kayak ada Kebiasaan-kebiasaan Yang membuat kamu Gemes sama pasangan Seperti itu Atau pasangan gemes Sama kamu Dia kayak Kesel-kesel Gimana gitu Nah Disini Sebetulnya Kalau saya lihat Memang Ada kebiasaan-kebiasaan Yang membuat Dia tuh Atau kamu gak suka Sama kebiasaan tersebut Yang dari pasangannya Dari pasanganmu Jadi kayak Aduh Gue tuh kesel Ngelihat dia tuh Kayak Dikit-dikit Khawatir Dikit-dikit Kayak Apa sih ya namanya Apa-apa maunya Ditanggung sendiri Padahal kan bisa Dijalani berdua Kayak gitu Itu Pesan yang pertama Yang berpasangan ya Scorpio Jadi kayak Kamu gemes banget Sama pasangan kamu Selain itu Terkait Unrecated love Disini Saya lihat Kayaknya Pasangan kamu Atau kamu Jadi kayak Terfokus sama Dunia kamu sendiri Atau dia Jadi fokus sama Dengan dunianya sendiri Sehingga Membuat kamu jadi kayak Kapan waktu Untuk perhatiin keluarga Sama aku Atau Ini lo lagi Ada masalah Di keluarga Lo tuh udah ayah Lo tuh sudah jadi Istri Gak bisa Kayak gitu Jadi kayak gitu Jadi kayak ada pertentangan Unrecated love Disini Bukan berarti Sesuatu yang kayak Ada perpisahan Enggak Bukan Lebih kayak Ekspektasi Sebelum menikah Dan susudah itu Kayak Kamu ngerasa kok Berbeda nih orang Itu salah satunya Jadi kayak Yaudah Jadi kayak Ini fase-fase Dimana Scorpio Kamu akan Lebih mengenal Dua kali lipat Pasangan kamu Dua kali lipat Belum artian gini Dua kali lipat Kebaikannya Dan dua kali lipat Keburkannya Jadi kayak Semakin Tau Kebaikan dan keburkannya Itu apa Semakin detail Itu yang saya lihat disini Memang Saya lihat disini Beberapa diantara kalian Ada yang kayak Kecewa Sebal Gemes banget Jadi kayak Ada energi gemes-gemes Disini tuh Saya ngerasain ya Sorry kalau saya Mengatakannya dengan Cara Gemes Soalnya kayak Kesel-kesel Tapi kayak Ya Kayaknya Saya tidak perlu Jelaskan Kalian juga sudah Paham ya Untuk kalian yang Sudah berpasangan Itu yang saya Rasakan disini Untuk Unrequited love Dan four of cup Selain itu Disini Akhirnya Di tahun 2022 Scorpio Yang kondisi yang tadi Yang tidak mengenakan Akhirnya Kamu jadi semakin Mengenal dia lebih dalam Dan semakin Tau Kamu harus Merespon seperti apa Bertindak seperti apa Kamu jadi lebih Paham Karakteristiknya Dan meresponnya Itu yang saya lihat disini Itu untuk Yang energi yang Gemes-gemesnya ya Tapi Disini ada juga Energi Scorpio Yang Aduh Sama pasangannya Aduh Kamu kayak Gimana ya Bisa dibilang Kamu sama pasangan Kamu tuh Kayak Makin Makin Asik Tenggelam Sama dunia Kamu sama pasangan Kamu dan keluarga Kamu Ya Alhamdulillah Ya Artinya Disini Kamu sama pasangan Kamu Energinya Harmonis Saling bisa bekerja Sama Satu sama Lain Terbuka Saling mengisi Satu sama Lain Itu yang saya lihat disini Jadi kayak Saling mengisi Sehingga Hubungan kamu Sama pasangan kamu Bisa dibilang Juga jadi Partner Dalam artian Kalau kamu Sedang fokus Membangun usaha Ya Pasangan kamu juga Partner yang tepat Untuk membantu kamu Itu yang saya lihat disini Dia juga Menerima kamu Bukan berarti Misalnya dia mengenal Kebaikan dan keburukan kamu Dia melihatnya Itu bukan sebuah masalah Tapi lebih kayak Yaudah Aku siap kok Apa ya Mengimbangi sama kamu Aku siap kok Saling mengisi Satu sama lain Kekurangan satu sama lain Ya Kita ada Karena untuk Saling bekerja sama kan Kita menikah Itu salah satunya Yang saya lihat disini Yang three of pentacles Dan the strength Jadi kayak Saling menguatkan Satu sama lain Jadi energinya disini Kayak Wow Amazing Oh my god Scorpio Yang satu Energi gemes Dan yang satu Energi Astaga Mungkin Kalau orang yang jomblo Akan berkata Kayak Aduh norak banget sih Kayak orang lagi Pacaran Udah nikah Padahal Jadi kayak Energi jeles Pengen Pengen Gimana ya Pengen kayak Punya hubungan Romantis Jadi gitu Jadi ada Dua energi yang berbeda Disini Untuk Scorpio Yang sudah berpasangan Yang saya rasakan Ya Oke Lalu berikutnya Ini untuk Bagian Asmara ya Lalu berikutnya Saya juga akan Membahas Dari Segi Itu ya Pekerjaan Dan Keuangan Sebentar Saya akan Itu Buka dulu Kartunya Nah Yang awal Saya akan Bacakan Dari Segi Pekerjaan Apa ya Oke Sekarang Saya Buka dulu Untuk pekerjaan Di tahun 2022 Scorpio Oke Ada Ada Padaman Scorpio Peruntungannya Di tahun 2022 Oke Sebentar Soalnya Disini Ada Dua Disini Ada Dua Hight Persisten Sampai 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 Jadi gini Ini untuk Keuangan Dan ini Untuk Pekerjaan Tapi ini Saling Nyambung Satu sama Lain Jadi gini Untuk Pekerjaan Disini Saya Lihat Sepertinya Kamu Beberapa Ada yang Sudah Tidak Tahan Di pekerjaan Yang saat ini Seperti Kamu ingin keluar Terus Kecewa Tapi Gak bisa Karena Kondisi Karena Kita Di tahun 2021 COVID Seperti itu Jadi Di tahun 2022 Kamu Lagi Bingung Pengen Pindah Tapi Gak Bisa Beberapa Seperti itu Namun Beberapa Ada juga Yang Kamu Memang Mau Keluar Sudah Dibanyak Kecewain Tapi Gak bisa Keluar Tapi Di satu Sisi Disini Saya Lihat Tidak Berani Karena Mengambil Keputusan Suatu Hal Saya Gak Tau Namanya Keputusan Orang Tergantung Kegiatan Dan Kebutuhannya Beda Saya Juga Bukan Mau Menjudge Disini Tapi Ada Sesuatu Yang Tidak Kamu Sadari Dimana Padahal Di dalam Diri Kita Masih Bisa Ada Yang Bisa Kita Improve Dari Kebiasaan Kebiasaan Tersebut Jadi Biar Kamu Tidak Ngerasa Frustasi Mungkin Dengan Cara Mengembangkan Skill Atau Ikutan Pelatihan Jadi Biar Nanti Kamu Juga Semakin Ahli Dalam Pekerjaan Itu Salah Satunya Tapi Disini Ada Beberapa Energi Itu Yang Pertama Dan Kedua Terus Lalu Berikutnya Disini Ada Juga Satu Kondisi Dimana Kayak Awal Kamu Tenang Kerjanya Tidak Masalah Apa-apa Tapi Di Pertengahan Tahun Disini Ada Energi Yang Scorpio Ini Tiba-tiba Ngerasa Ini Ada Apa Kantor Berubah Total Situasinya Ada Apa Disini Saya Melihat Memang Ada Sepertinya Pergeseran Manajemen Atasan Yang Baru Menjadi Manajemen Yang Baru Saya Tahu Atau Kamu Tiba-tiba Dipindahkan Dinas Ketempat Yang Lain Disini Jadi Kayak Soalnya Disini Temperance Ada Beberapa Yang Memang Kondisinya Menjadi Lebih Baik Tapi Ada Yang Jadi Terjebak Susah Untuk Keluar Dari Kantor Itu Yang Saya Lihat Disini Scorpio Lalu Berikutnya Disini The devil Disini Jadi Kayak Tiba-tiba Kamu Udah Nyaman Di kerjaan Ini Seperti itu Tadi kan Saya Sudah Menyampaikan Kayak Tiba-tiba Kok Situasinya Berubah Nah Disini Hati-hati Sama Omongan Manis Orang Di Tim Kantor Kamu Soalnya Kamu Sebetulnya Kayak Sudah Tahu Ini Ada Yang Beres Orang Tapi Karena Budi Pekertinya Dilihat Dari Luar Baik Cara Pembawaan Bicaranya Juga Oke Tapi In the end Ternyata Kok Nusuk Dari Belakang Jadi Tolong Hati-hati Seperti Itu Jadi Kamu Kalau Bisa Untuk Scorpio Di Tahun 2022 Kalau Kamu Tidak Mau Kegeser Atau Pindah Ketempat Lain Atau Usaha Kamu Juga Berkembang Kamu Harus Cari Terobosan Baru Gagasan Baru Atau Dobrakan Baru Biar Berkembang Bisnis Kamu Usaha Kamu Atau Pekerjaan Kamu Itu Yang Saya Lihat Disini Jadi Kamu Harus Menambah Skill Baru Jangan Merasa Nyaman Dengan Apa Yang Sudah Kamu Miliki Saat Ini Itu Yang Saya Rasakan Jadi Kayak Kamu Masih Bisa Mendobrak Limitasi Yang Kamu Miliki Atau Sudah Yang Kamu Rasakan Saat Ini Itu Untuk Scorpio Lalu Dari Segi Keuangan Disini Saya Lihat Sebenarnya Rejeki Selama Kamu Tidak Memusingkan Rejeki Kamu Lancar Sebetulnya Malah Apa Yang Kamu Ingin Kan Itu Terpenuhi Rejeki Juga Ada Itu Yang Saya Lihat Disini Tergantung Disini Kamu Kelola Mau Apa Dan Disini Seven of Disnya Itu Lebih Kayak Tolong Pilah Pilah Ini Dana Untuk Misalnya Entertainment Dana Makan Dana Untuk Sekolah Jadi Kamu Harus Tegas Dengan Cara Pengelolaan Keuangan Kamu Manajemen Finansial Kamu Itu Yang Saya Lihat Disini Sebab Dengan Rejeki Yang Semakin Lancar Di Tahun 2022 Seharusnya Kamu Kalau Misalnya Mengelola Keuangan Kamu Per Arah Perkembangan Finansial Kamu Ini Akan Semakin Kuat Dan Semakin Membaik Sebetulnya Akhir Tahun Tapi Balik Lagi Kamu Mau Keterusan Untuk Pengeluaran Yang Mengelola Apa Namanya Membeli Yang Kamu Inginkan Berfoya Foya Terus Atau Gimana Jadi Kamu Ada Dikasih Pilihan Tapi Apakah Akan Kekurangan Sebetulnya Enggak Selama Mindset Kamu Adalah Kamu Tetap Berfokus Pada Usaha Kamu Sama Pekerjaan Kamu Dan Pastinya Serahkan Itu Pada Tuhan Nanti Rejeki Sudah Ada yang Atur Soalnya Rejeki Itu Tidak Akan Kemana Yang Penting Kamunya Fokus Untuk Bekerja Itu Yang Saya Lihat Disini Sama Fokus Untuk Memproses Pengembangan Diri Nanti Rejeki Juga Akan Ngikutin Kok Selama Kamu Fokus Disitu Problemnya Di Rejeki Keuangan Oke Lalu Berikutnya Dari Segi Kesehatan Kalau Dari Segi Kesehatan Disini Oh My God Hati Hati Kalau Misalnya Kebanyakan Minum Kafein Itu Salah Satunya Terus Sama Masalah Darah Warna Merah Langsung Menonjol Disitu Terus Kecapean Terus Konsumsi Garam Terus Lebih Kearah Hati Hati Kebanyakan Makan Jeruan Juga Disini Ya Hati Hati Lalu Disini Saya Lupa Zodiac Yang Mana Sebelumnya Itu Kamu Hati Hati Kalau Misalnya Konsumsi Produk Yang Kamu Lihat Entah Itu Di Internet Atau Yang Dari Tawaran Tawaran Teman Kamu Entah Itu MLM Atau Dimana Disini Hati Hati Kan Lupa Saya Hati Hati Beberapa Di Antara Kamu Sepertinya Ada Yang Jadi Korban Konsumsi Produk Produk Abal Abal Yang Kamu Temui Di Marketplace Atau Internet Jadi Hati Hati Karena Takutnya Malah Mengganggu Metabolisme Tubuh Kamu Itu Saya Lihat Disini Ada Yang Kena Five of Callies Dan Hero Pan Jadi Kemakan Marketing Itu Hati Hati Disini Padahal Fungsinya Justru Buruk Ketubuh Bisa Jadi Karena Palsu Juga Produknya Itu Yang Saya Lihat Disini Jadi Hati Hati Tadi Jeruan Hati Hati Makan Jeruan Terus Kalau Bisa Makanan Yang Membuat Darah Tinggi Juga Harus Hati Hati Disini Lalu Berikutnya Disini Juga Ada Kartu Queen Of Tentacles Lebih Ke Ara Perbanyak Konsumsi Sayur Sayuran Juga Disini Kalau Bisa Dan Kalau Mau Mulai Coba Konsumsi Jamu Jamuan Itu Yang Saya Lihat Disini Tidak Ada Salahnya Mulai Konsumsi Jamu Jamuan Karena Memberikan Dampak Yang Bagus Untuk Di Tubuh Anda Dalam Jangka Waktu Panjang Itu Oke Oke Itu Untuk Bagian Kesehatan Di Tahun 2022 Hati Hati Sama Disini Yang Terakhir Adalah Hati Hati Kalau Kamu Keluar Keluar Atau Di Tempat Yang Kotor Disini Kayak Gak Tau Kenapa Debu Sih Arahnya Sama Alergi Itu Yang Saya Lihat Dari Kartu Oke Lalu Berikutnya Saya Akan Bacakan Kira Saran Dari Semesta Ini Apa Untuk Kalian Scorpio Di Tahun 2022 Sarannya Disini Saya Lihat Oke I Listen With Love To My Body Message Jadi Kayak Gini Untuk Mengenangarkan Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Tubuh Kamu Pastinya Kamu Harus Aware Apa Yang Dibutuhkan Tubuh Kamu Dan Pastinya Kamu Juga Belajar Untuk Mencintai Diri Sendiri Jadi Kayak Lakukan Self Love Untuk Diri Kamu Self Love Itu Kayak Gimana Sih Mbak Ataukah Self Love Itu Sebuah Tindakan Yang Kita Lakukan Itu Memberikan Dampak Positif Untuk Tubuh Kita Itu Merupakan Salah Satu Self Love Bahwa Kita Peduli Sama Tubuh Kita Seperti Dan Kita Mendengarkan Apa Yang Tubuh Kita Butuhkan Contohnya Tubuh Kita Butuh Istirahat Cukup Itu Termasuk Self Love Kamu Mandi Pagi Sama Malam Itu Juga Self Love Habis Pergi Dari Luar Luar Langsung Mandi Itu Juga Salah Satu Bentuk Self Love Jangan Salah Kalau Kamu Ingin Cari Lebih Detail Apa Self Love Kamu Bisa Lihat Di Youtube Banyak Pembahasannya Lalu I let go Of All Expectations Tadi Mungkin Kamu Melihat Ada Yang Di 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 Pekerjaan Jadi Sarannya Adalah Pekerjaan Atau Di Bidang Aspek Asmara Sama Karir Berarti Jadi Kamu Ngerasa Ada Perubahan Dulu Hunter Tidak Ada Apa Terus Tiba Berubah Atau Pasangan Kamu Dulu Dia Baik Kok Sekarang Jadi Temperamental Jadi Kamu Tidak Expect Mereka Seperti Itu Jadi Kartu Ini Menyampaikan Bahwa Lepas Semua Ekspektasi Kamu Terhadap Suatu Hal Ketika Sesuatu Hal Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Terkadang Membuat Kita Jadi Stres Sedih Marah Itu Memang Salah Satu The Part Of Our Journey Salah Satu Bagian Dari Perjalanan Hidup Kita Yang Memang Perlu Kita Lalui Dan Hadapi Makanya Disini Keluarnya Lepasin Semua Ekspektasi Kamu Terhadap Orang Lain Atau Suatu Lingkungan Atau Suatu Situasi Idealnya Seperti Apa Itu kan Ideal Kayak Itu kan Yang Buat Diri Kita Dari Pikiran Kita Sebetulnya Asalnya Karena Tidak Sesuai Kok Tiba Tiba Ini Kok Tidak Sesuai Dengan Harapanku Pikiranku Kayak gitu Jadi disini Lebih kayak Mulailah Lepaskan Ekspektasi Tersebut Biar Nanti Kalau Ada Perubahan Yang Sangat Signifikan Kamu Juga Tidak Terlalu Sakit Hati Itu Yang Saya Lihat Disini Jadi Lebih Kayak Ke Arah Biar Kamu Nanti Bisa Lebih Gimana Ya Mentalnya Juga Tidak Gampang Jatuh Disitu Memang Untuk Di Awal Awal Merasakan Hal Ini Tidak Nyaman Tidak Enak Jadi Yang Biasa Saya Lakukan Itu Biasa Akui Perasaan Sedih Marah Sebel Gemes Apapun Itu Setelah Saya Akui Barulah Saya Memikirkan Tindakan Apa yang Perlu Saya Lakukan Negosiasi Atau Kita Dengarkan Menjadi Pendengar Dulu Baru Pembicara Apapun Itu Tergantung Kondisinya Dan Situasi Kita Tidak Bisa Langsung Menyamaratakan Semua Situasi Harus Seperti Ini Lakukannya Jadi Mau Harus Kita Tantau Dulu Sebenarnya Ada Apa Kenapa Kamu Jadi Sakit Hati Itu Contohnya Lalu Berikutnya Di sini Untuk Scorpio Sarana Adalah Let Them Go Jadi Apapun Yang Membuat Kamu Sakit Hati Benci Marah Di sini Kamu Sebaiknya Lepaskan Perasaan Tersebut Jadi Mau Bagaimanapun Kalau Kalau Kamu Kamu Meratapi Hal Tersebut Yang Tidak Enak Terus Itu Tidak Akan Mengubah Apapun Padahal Kamu Masalah Yang Di Masa Lalu Sudah Sudah Ada Jarak Dan Masalah Tersebut Tidak Akan Mengejar Kamu Lagi Semua Itu Memang Hanya Ada Di Pikiran Dan Emosi Ya Wajar Sih Oleh Karena Itu Kamu Harus Release Dulu Healing Dulu Cari Orang Yang Tepat Untuk Diajak Ngobrol Gimana Solusinya Setelah Itu Barulah Kamu Kayak Bisa Dibilang Pelan Pelan Baru Bisa Berproses Untuk Melepaskannya Pelan Pelan Ingat Tidak Akan Bisa Membakarmu Lagi Kamu Lagi Duruk Kayak Ini Padahal Tinggal Bisa Berdiri Mungkin Kamu Perlu Cari Orang Yang Tepat Yang Bisa Membuat Bangkit Lagi Tidak Harus Ke Orang Kita Sukai Tetapi Teman Atau Orang Yang Profesional Pada Bidangnya Seperti Itu Orang Yang Tepat Profesional Ya Mungkin Bisa Saja Kalau Kamu Mau Ke Psikiater Atau Keteman Kamu Atau Ketarot Reader Yang Lain Juga Gak Masalah Itu Yang Saya Lihat Disini Oke Senyaman Kamu Kamu Nyaman Sama Siapa Ngobrolnya Dan Minta Tolongnya Ya Asal Jangan Menggantungkan Kebahagiaan Ke Orang Lain Agar Orang Lain Menyembuhkan Diri Kamu Enggak Orang Lain Hanya Bisa Membantu Kamu Memberikan Petunjuk Kamu Kebahagiaan Itu Kesedihan Juga Bisa Sembuh Dendam Itu Sembuh Itu Balik Dari Pilihan Kamu Lagi Mau Sampai Kapan Kamu Kejebak Disitu Padahal Itu Sudah Tidak Akan Menyakit Kamu Lagi Sudah Lama Lewat Itu Yang Saya Lihat Disini Let Them Go Lalu Berikutnya Disini Juga Ada Fish Slow down And Slow Yourself Sama Seperti Tadi Yang Di Awal Kalau Kamu Bisa Waktunya Kerja Kerja Istirahat Istirahat Enikmatilah Hasil Jeripayah Kerja Kerasmu Juga Itu Yang Saya Lihat Disini Karena Dengan Kamu Menyeimbangkan Diri Kamu Mental Kamu Fisik Kamu Dan Pekerjaan Disitu Setidaknya Kalau Ada Masalah Tiba Kamu Dihadang Masalah Setidaknya Kamu Tidak Shock Shock Iya Tapi Tidak Perlu Lama Lama Problemnya Disitu Kalau Misalnya Kamu Tadinya Shock Bisa Sebulan Dua Bulan Disini Enggak Seminggu Atau Satu Dua Hari Kamu Langsung Bisa Bangkit Itu Salah Satunya Oke Dari Saya Itu Saja Untuk Hasil Reading Scorpio Semoga Dari Hasil Reading Ini Dapat Membantu Kalian Oh Iya Terima Kasih Sudah Mendengarkan Dari Awal Lingga Akhir Selain Itu Saya Juga Mohon Maaf Kalau Misalnya Saya Ada Salah Kata Baik Sengaja Atau Tidak Sengaja Terutama Tadi Ada Beberapa Hasil Yang Mungkin Memang Tidak Mengenakan Sebelum Saya Mohon Maaf Kalau Gitu Saya Mau Ijin Pamit Undur Diri Dulu See you Next Time Bye